Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast REN Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang konteksual dan kontemporer Dari pengalaman saya terlibat dalam aktivitas atau kampanye Yang menyuarakan pentingnya beragama secara inklusif Secara moderat dan secara toleran Saya mendapati suatu situasi dimana banyak orang Banyak anak muda merasa toleransi kita sudah aman Merasa mereka sangat toleran terhadap agama lain Begitu sehingga sebetulnya diskusi-diskusi mengenai toleransi Kelihatannya tidak penting lagi untuk dilakukan Padahal bagi saya sebagai orang yang juga meneliti di topik atau di area ini Sering sekali kita merasa toleran Merasa sudah melakukan sikap toleransi Tetapi ada intoleransi yang tidak kita sadari sudah kita lakukan Yang kadang-kadang intoleransi tersebut tidak terlihat dan tidak terukur secara fisik Dan intoleransi model begitu itu erat kaitannya dengan apa yang disebut oleh Pierre Bordeaux sebagai kekerasan simbolik Kekerasan simbolik ini secara sederhananya adalah sebuah kekerasan yang dia terstruktur Sistematis tidak berupa kekerasan fisik Tapi tidak kalah menyakitkan dan mendiskriminasi ketimbang kekerasan yang dilakukan secara fisik Jadi sifatnya bukan mukul dengan fisik tapi mukul dengan realita dengan aturan Yang itu membuat orang menjadi lemah Dilemahkan, terdiskriminasi, terluka secara sikis dan mental Baik dalam konteks dan waktu yang sebentar maupun yang panjang Dan kalau misalkan kita lihat Scubert dalam mendefinisikan atau membedah pemikirannya Pierre Bordeaux terkait kekerasan simbolik Itu dia menyampaikan ada 4 ciri yang memungkinkan terjadinya kekerasan simbolik Yang pertama ini ada hirarki sosial Dimana ada kelas-kelas sosial dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tidak mesti yang sifatnya jelas kelihatan tapi mungkin yang subtle Yang kaya secara kelas lebih tinggi dibanding dengan yang miskin Yang punya kekuatan politik lebih tinggi daripada yang tidak punya kekuatan politik Yang mungkin punya ilmu agama dianggap lebih tinggi Dan mungkin disalahgunakan oleh sebagian orang dengan Dengan strata sosial yang tinggi itu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan seterusnya Yang kedua ketimpangan Ada ketimpangan atau inequality yang terjadi baik secara sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya Yang membuat yang tidak memiliki strata sosial yang baik ini semakin tidak berdaya Dan semakin tidak diberdayakan Atau kalau dalam bahasa mudahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin Sehingga gap-nya atau jarak antara yang kaya dan miskin yang berdaya dan yang tidak diberdayakan itu semakin tinggi Yang ini kemudian menyebabkan indikator yang ketiga yaitu privilege Privilege yang kemudian dinormalisasi atau dianggap normal Sehingga dipergunakan secara tidak bertanggung jawab Yang terakhir kurangnya pengakuan atau recognition terhadap orang-orang yang tidak punya privilege Yang kecil jumlahnya, yang tidak punya strata sosial yang baik yang kemudian didominasi dan dipinggirkan Nah kalau misalkan kita lihat dari sini berarti konteks untuk membuat kekerasan simbolik ini terjadi Harus ada dominasi dari satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain yang dianggap lebih kecil, lebih rendah Tidak punya privilege, tidak punya hirarki sosial atau strata sosial yang tinggi Yang dengan privilege dan dominasi ini maka kemudian si kelompok yang dominan bisa membuat aturan main Yang itu melayani privilege kelompok dominan ini Tapi secara langsung, tidak langsung, sadar, tidak sadar Sebetulnya mendiskriminasi secara simbolik kelompok-kelompok minor yang kecil Dan ini menurut saya juga adalah bentuk intoleransi yang kita perlu rekognisi Agar saudara-saudara kita yang sifatnya tidak memiliki privilege Atau strata sosialnya lebih rendah atau tidak punya power yang sama dengan kelas yang dominan Atau kelompok yang dominan Itu memiliki atau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak yang bisa terpenuhi Saya mau ngambil contoh dari lingkup pendidikan Karena kebetulan latar belakang pendidikan saya adalah philosophy of education gitu ya, filsafat pendidikan Contoh misalkan Indonesia punya sekolah umum Yang sekolah umum ini boleh diikut sertai oleh siswa dari agama apapun Dan kepercayaan apapun Karena Indonesia memang negara yang mengakui keberagaman agama dan keberagaman kepercayaan Walaupun agama yang menjadi katakanlah official gitu ya, resmi itu ada enam sejauh ini Tapi kalau kita lihat praktik beragama atau keberagamaan di sekolah Itu misalkan kalau dalam konteks doa sebelum belajar Biasanya ada doa sebelum belajar Doa yang dilakukan itu selalu doa agama Islam Kita merasa itu normal, itu wajar karena itu sesuai dengan privilege kita sebagai muslim yang mayoritas Sehingga kita tidak peka, tidak sadar terhadap kebutuhan teman kita Yang mungkin beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu Untuk berdoa sesuai dengan doanya mereka Mereka jadi terbiasa mendengar Al-Fatiha, mendengar Alhamdulillah, mendengar Amin Mendengar istilah-istilah bahasa Arab yang kita pergunakan dalam berdoa Dan kita merasa itu sebagai suatu hal yang wajar Tapi kalau kita mendengar mereka berdoa Kita kemudian jadi takut seolah-olah mereka sedang mempengaruhi kita untuk pindah ke agama mereka Ini bagian dari kekerasan simbolik Mereka punya hak untuk juga doa mereka diperdengarkan gitu Tapi kita tidak memberi hak tersebut terhadap mereka Kemudian yang kedua adalah Dari pengalaman saya Biasanya kalau kita pelajaran agama itu Mempelajari agama masing-masing Islam ya belajar Islam, Kristen ya belajar Kristen, dan seterusnya Tapi karena keterbatasan resource di sekolah Biasanya sekolah hanya menyediakan guru agama Islam Biasanya mereka yang bukan beragama Islam Itu dipersilahkan untuk tetap di kelas Tapi tidak usah mendengarkan Belajar sendiri agamanya Atau boleh keluar kelas, mau ngapain kek Mau belajar agamanya boleh, mau ngobrol di luar kelas juga tidak apa-apa Padahal belajar agama itu merupakan Hak asasi setiap individu, setiap warga negara Indonesia yang sudah dijamin oleh undang-undang dan oleh Pancasila juga Nah tapi itu tidak selalu terjadi karena ya keterbatasan resources di sekolah gitu Dan mungkin juga keterbatasan kesadaran bahwa Mereka yang non-muslim juga punya hak yang sama untuk ada guru agama yang membimbing mereka Mempelajari agama mereka masing-masing Sayangnya kadang-kadang kita ngerasa itu sebagai suatu hal yang normal Bukan sesuatu hal yang diskriminatif Nah rasa bahwa itu hal yang normal dan bukan diskriminatif Padahal nyatanya itu diskriminatif Itu adalah privilege yang dinormalisasi Dan diskriminasi yang terjadi adalah kekerasan yang sifatnya simbolik dan terstruktur Kita nggak ngukul mereka hanya karena agama mereka non-muslim Tapi mereka terpukul dengan fakta bahwa Kebutuhan mereka untuk beragama tidak diakomodasi, difasilitasi Selayaknya hak mereka sebagai seorang warga negara dan sebagai seorang siswa di sekolah tersebut Dan ini membuat kita kemudian menjadi kurang peka gitu ya Terhadap kebutuhan orang lain Dan kita merasa bahwa kita bisa mengekspresikan privilege yang kita miliki Tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain Misalkan ketika kemarin Kementerian Agama mengatur polume pengeras suara Dan penggunaan pengeras suara di masjid Itu kan yang muncul reaksinya macam-macam pro kontranya Dan menuduh Kementerian Agama melakukan sesuatu yang tidak pantas gitu Terutama bagi umat Islam Padahal Kementerian Agama sedang berupaya untuk melakukan penyadaran terhadap privilege yang kita miliki Sebagai muslim yang mayoritas di mana masjid ada di mana-mana Pengeras suara bebas digunakan Yang mungkin tidak semua orang tanda kutip ya butuh untuk mendengarkan itu gitu Terutama yang non-muslim tentu saja Dan Kementerian Agama berusaha untuk menyadarkan kita Agar kita lebih peka terhadap kebutuhan hak orang muslim untuk tidak mendengarkan suara azan kita gitu ya Sehingga ya itu kita bisa menghormati dan merekognisi kebutuhan kelompok orang yang minor yang tidak kita dominasi gitu Kemudian atau misalkan contoh lainnya adalah privilege yang dinormalisasi yang membuat kita tidak peka itu Seperti kejadian ketika jeskia adiam mereka marah karena ada sahur keliling yang itu membuat bising gitu Nah kita merasa sahur keliling membangunkan orang dengan pengarah suara dengan menabuh segala macam itu sebagai suatu hal yang normal Privilege yang kita nikmati sebagai muslim di negara mayoritas muslim Tanpa kita sadar bahwa tidak semua orang butuh untuk dibangunkan dini hari gitu Jangankan yang non muslim Yang muslim pun tidak semua orang wajib berpuasa misalkan yang sedang haid Itu tidak perlu berpuasa Yang sedang hamil dan khawatir akan kesehatannya tidak perlu berpuasa Atau yang dalam perjalanan tidak perlu berpuasa Atau mungkin ada juga orang yang memang seharian harus ke japul sehingga dia sahurnya mepet-mepet dekat imsa Dia tidak perlu dibangunkan sejak pukul 2 subuh misalkan Tapi kita merasa membangunkan pukul 2 subuh dengan keliling dan berteriak-teriak Itu sebagai suatu hal yang normal yang baik dilakukan Padahal secara tidak sadar itu jangan-jangan adalah kekerasan simbolik yang kita lakukan Terhadap orang-orang yang kita anggap kita perlakukan dengan baik Itu adalah intoleransi yang kita lakukan secara tidak sadar Dan ini juga saya alami juga Saya punya anak bayi yang masih kecil Kemudian lingkungannya pesantren Kemudian kadang-kadang para santri Menabuh dulag sejak pukul setengah 2 pagi Padahal kalau mereka mungkin bisa tidur paginya setelah subuh Kalau saya tidak bisa tidur setelah paginya karena harus bekerja dan lain sebagainya Kemudian saya juga punya anak yang anak saya akhirnya susah tidur Karena berisik suara dulag Itu merupakan juga kekerasan simbolik Karena tidak sadar terhadap privilege yang dimiliki Sehingga dilakukan secara tidak bertanggung jawab Seolah-olah orang lain tidak punya kepentingan Tidak punya kebutuhan Sehingga kita merasa berhak untuk mengekspresikan Ekspresi kita sebebas-bebasnya Empati inilah yang kemudian Perlu untuk kita Kita miliki Sebagai cara untuk kita bisa Mempertanggung jawabkan privilege yang kita miliki Karena privilege tidak selamanya buruk Privilege yang tidak dipertanggung jawabkan Yang kemudian melahirkan kekerasan simbolik Padahal Rasul juga sudah Mengingatkan juga kepada kita Inama Bu Insuli Utamima Makarimal Ahlak gitu ya Rasul itu diutus Terutama outcome-nya itu adalah Untuk menyempurnakan ahlak yang mulia Kalau kita berbicara ahlak Kita berbicara relasi antar manusia Antar manusia dengan lingkungan dan seterusnya Maka kalau kita mau berahlak mulia Terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan Maka kita perlu untuk merekognisi Kebutuhan dan kondisi setiap orang Agar kita tidak melakukan sesuatu Yang kita rasa baik padahal buruk Yang kita rasa tepat padahal sebetulnya Merupakan kekerasan yang sifatnya simbolik Intoleransi yang tidak kita sadari Padahal Allah sendiri berfirman Dalam surah Al-Abiya Dan tiadalah Allah mengutus Rasulullah Kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam Tidak hanya umat Islam aja Tapi juga umat yang lain Tapi juga mahluk yang lain Tapi juga universe-universe yang lain gitu ya Rahmatan lil'alamin alam semesta Yang sifatnya jama' yang banyak ini Sehingga penting bagi kita untuk membangun kesadaran Atau untuk merekognisi Kebutuhan orang lain yang mungkin berbeda Dengan kebutuhan kita Agar kita tidak terjebak Dalam persiwa atau dalam sikap Yang sifatnya kekerasan simbolik gitu Apalagi kalau kita lihat Misalkan di Al-Ma'idah ayat 2 Ini Allah berfirman menegaskan Bismillahirrahmanirrahim Karena mereka menghalang-halangimu dari masjidil haram Mendorongmu berbuat melampaui batas Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Ini menunjukkan bahwa bisa jadi kita mungkin tidak suka terhadap kelompok tertentu Tapi kita tidak mesti menjadikan ketidaksukaan Itu justifikasi untuk kita berbuat melampaui batas Salah satunya dengan misalkan Memanfaatkan free village yang kita miliki Untuk berlaku diskriminatif Tanpa kita sadari Atau tanpa bisa kelihatan secara fisik gitu Karena kita juga tidak mau Diperlakukan seperti itu Ketika kita berada di posisi Dimana kita tidak punya free village sama sekali Dimana kita menjadi kelompok minor yang tidak punya suara yang lantang Sehingga mungkin tidak didengarkan Sehingga kemudian membuat kita rentan menjadi objek dari kekerasan simbolik Demikian untuk episode kali ini Sebuah proses introspeksi untuk kita bisa berbuat Lebih arif, lebih empati terhadap orang lain Dan terlebih introspektif terhadap free village yang kita miliki Strata sosial yang kita miliki Terutama kaitannya dengan kita sebagai muslim yang mayoritas di Indonesia Agar kita tidak berlaku diskriminatif Tanpa kita sadari Dan sebaliknya kita bisa berlaku adil Kepada siapapun Sehingga kita bisa melanjutkan Atau mewujudkan cita-cita Islam Melalui Nabi Muhammad Sebagai rahmatan lil'alamin Terima kasih Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati